Intro Ya langsung aja kita hadirkan Untuk menambah wawasan para tonight lovers tentunya Yang membutuhkan informasi-informasi yang pastinya Habis-habis Makanan-makanan jiwa untuk tonight lovers semua Di tonight's headline Tonight's headline Ya berita pertama Ini ada negara bagian Haryana Ih kenapa mak lu? Maksud gue Haryati Haryati ini Haryana ya Negara bagian Haryana Haryana Haryati Di India ya ini negara bagian di India India Utara telah membuka kantor-kantor polisi Yang seluruh staffnya perempuan Di 21 distrik Wah Langkah tersebut diambil untuk mendorong Kaum wanita Yang menjadi korban kejahatan kekerasan Mau mengadukan hal tersebut Kepada polisi yang telah lama dianggap Tidak pekat terhadap kaum perempuan Gitu Tapi apakah tidak jadinya Nyokap lu suruh daftar Karena Haryati di Haryana Iya kan lucu jadinya Kan rhyme gitu ya Tapi bukannya para wanita Menuntut untuk kesetaraan Tapi mungkin lebih nyaman kali ya Untuk curhat Melaporkan segala macem Next Bahasa Indonesia akan menjadi salah satu mata kuliah Bahasa asing pilihan Bagi para mahasiswa Kok saya terus ya Ya oke Bahasa Indonesia akan menjadi salah satu mata kuliah Bahasa asing pilihan Bagi para mahasiswa Di Universitas Turku Finlandia Mulai tahun 2016 Kesepakatan tersebut Disampaikan Rektor Universitas Turku Profesor Kalervo Fananen Fananen Bahasa Indonesia akan ditawarkan kepada mahasiswa Di Universitas Turku Sebagai mata kuliah bahasa asing pilihan Ya mahasiswa juga bisa memilih mata kuliah bahasa asing lain Seperti bahasa Spanyol, Perancis, Jerman, Jepang, Tiongkok, China Dan juga Rusia Wah semoga di Finlandia banyak yang tertarik Untuk belajar bahasa Indonesia Iya Kita pas main ke Finlandia Banyak orang-orang bisa belajar Indonesia Iya kan Lagi nih Ini ada sekarang Brazil Ya Brazil itu kan negara sepak bola Ya Nah Brazil telah menjadi pemimpin dunia Dalam mendaur ulang aluminium Sejak tahun 2001 Sampah-sampah aluminium yang kebanyakan Suaranya kayak pembawa acara berita udah tengah malam ya Sampah-sampah Jadi ini sampah-sampah minuman Kayak berupa kaleng minuman Eh sampah-sampah aluminium Ulang ya Sampah-sampah aluminium yang kebanyakan Berupa kaleng-kaleng bekas minuman ini Akan didaur ulang gitu loh Sebelum didaur ulang Sampah aluminium tersebut dikumpulin dan dipres Dipadatkan menjadi persegi yang nantinya akan diproses menjadi gulungan aluminium Oh jadi lagi aluminium baru lagi Iya Yang itu pokoknya merupakan hasil daur ulang dari si aluminium yang sebelumnya dibuang Iya Wah tapi itu berarti salah satu cara lagi agar biar manusia semakin ramah lingkungan Benar Aluminium itu kan tidak bisa terurai Iya Mau dibuang kemana tidak bisa terurai Betul Bikin limbah Iya Iya Oke Lu tambahin dong apa gitu Iya Betul Saya setuju dengan Lanjut ya Wanita ini ditahan setelah menunggangi penyu Aduh Sekarang wanita di Florida Harus menjalani proses hukum atas tindakannya yang dapat dianggap konyol dan ceroboh Ini dia nih gak boleh nih Stephanie Marie Moore 20 years old ditangkap karena mengendarai penyu Itu udah bukan penyu lagi tuh Apa tuh? Penyu Gede banget Gede banget ya Iya kan Kalau yang segini kan penyu 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 Gede banget Gede banget ya Jadi Mor ini adalah satu diantara dua wanita yang digambarkan menunggangi punggung makhluk itu sepanjang malam di pantai pada Juli lalu Oh gak boleh nih Iya Direkam lagi ya kan Mor bisa menghadapi hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda sampai 10 ribu USD Atau Inilah dia live ya kan Apa yang terjadi di Apa gimana? Atau setara dengan 147,4 juta rupiah Iya Iya gitu ya Nah ini berita menarik selanjutnya Ilmuwan temukan air di Mars Wah NASA Ini kata NASA kemungkinan besar Mars bisa dihuni For the first time Sudah NASA mengkonfirmasi bahwa ilmuwan telah menemukan air mengalir di permukaan Mars Kemudian NASA melaporkan kepada Musdalipah Bukan 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 Aduh Aduh Jadi penemuan itu memperkuat bahwa katanya di Mars tuh ada aja kehidupan gitu Iya Tapi tau gak berita ini keluar sesaat sesudah ditentukannya tanggal premiere untuk pemutaran film The Martian Oh iya Yang Matt Damon tuh Itu katanya kerjasama sama NASA juga Jadi begitu film Martian ini yang menceritakan tentang Mars akan dirilis sebentar lagi Mars, NASA juga mengeluarkan statement yang sama Apakah ini ada hubungannya dengan promo film? Loh iya kan gue sambut, gue respon ya kan Info lo bagus jadi gue respon, asik gitu ya Nah itu di makanan-makanan jiwa yang menambah wawasan dan menginspirasi kita semua ya Oke dan malam ini kita juga kedatangan tamu yang gak kalah inspirasi Vincent Multi talenta, seorang impersonator yang sangat luar biasa Ini dia Musdalipah Ngilang Nirga I'm an alien I'm a legal alien I'm an English man in New York I'm an alien I'm a legal alien I'm an English man in New York Iya Kalau ngomongin Gilang Dirga Ya semakin mirip sama Tulus ya Iya maaf ya Tapi lu kan memang terkenal sebagai host ya kan, presenter Tapi lu juga bisa mempunyai kemampuan di dunia tarik suara Betul Kenapa sih lu gak pengen bikin album atau jadi vokalis beneran gitu Sebenernya udah beberapa kali gue coba bikin single Tapi belum laku Jujur ya Jujur sekali Iya gak apa-apa bener nih jaman kejujuran Sama kayak kita dulu Iya iya gak apa-apa Iya 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 memang seperti itu keadaannya Jadi sekarang apa yang ada di jalanin dulu Alhamdulillahnya Memang masih dalam ruang lingkup dunia entertainment Jadi nge-host pun ya emang gue suka juga Entertainer lah ya Iya sebagai entertainer lah Gue lupa lu awalnya siaran radio ya Awal banget tuh sebenernya siaran radio tuh baru-baru Setelah ada di TV baru siaran radio Awal banget Oh lu mulai di TV Iya Dulu awal banget gue tuh model waktu badan gue masih oke Sekarang kan badan gue udah keren Sama juga dong dulu oke sekarang keren bedanya apa Gimana sih Eh sekarang kan betis gue cabi Lo udah tau cabi pake tanda tuh ketat banget Eh tapi kan lu kan terkenal banget bisa impersonate ya kan Betul Bisa menirukan gaya atau ciri khas dari orang lain Atau public figure lain Betul Tapi kok ciri lu sendiri tuh apa sih Gil Gue kadang bingung Malah orang tuh banyak nanya Lu sebenernya suara aslinya kayak gimana Atau mungkin tinggal laku Kalau tinggal laku mungkin Dengan cara gue beberapa kali bawain acara Mungkin orang udah tau pecicilan dan rame dan lain-lain Cuma kalau suara Sebenernya gue suaranya cempreng Kalau aslinya Oh seke desta Karena gue Tapi tidak secempreng itu Oh gak sih Gue cempreng tapi tidak seburuk desta gitu Gue itu cempreng cuma acting doang Kalau suara aslinya Ancur Oh suara aslinya cempreng juga Cempreng karena gue terinfluence oleh Justin Timberlake Oh Makanya gue pas dengerin Justin Timberlake Ini kayaknya suara gue nih kayak gini nih Bagaimana bagaimana Justin lagu apa Coba dikit loh Lagu yang ini Gone Coba 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 Lawas ya Lawas ya Lu lamaan lagunya Oh crime river Oh coba I know that they say to some things I better left and said It wasn't like you only talk to him and you know it Bu Ini baru orang kadang-kadang suka ngaku-ngaku mirip Ini bener-bener Justin Bieber banget suaranya Timberlake 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 Jam kosong gue maju ke depan kelas Untuk ngibur anak-anak lainnya Ngikutin guru-guru di depan kelas Dari situ gue mulai merasa bahwa Lu jam kosong ngibur orang Iya Lu jam kosong madol Kalau gue Lu bukan cuma madol Vincent Udah 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 Oke 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 Back lah Jangan ditiru Jangan ditiru Oke kita juga menemukan sebuah artikel ya Seorang Gilang Dirga bercita-cita menikah secara gratis Itu Raffi Ahmad Apa Emang pengen buat di sponsorin ya Gilang ya Karena gini ketika gue nanya sama WU Wedding organizer Terus sama gedung-gedung yang biasanya mereka pakean sama catering Catering itu mahalnya banget Dan gue itu Anak pertama Calon gue juga Lu udah ada anak pertama Maksud gue Anak nomor satu Dari tiga bersaudara guanya Terus calon istri gue juga Dia anak pertama juga Jadi Dan kita sama-sama dari Sumatra Dimana dengan kabar-kabar seperti ini Saudara-saudara tuh Tersiar lah Eh nanti ya undangnya deh Iya-iya semuanya Jadi kalo dikumpulin Keluarga inti dari gue dan calon istri gue tuh 300 orang gitu loh Itu keluarga inti aja Inti baru ya Belom nanti kalo misalnya kalian gak sibuk Gue harus mengundang kalian gitu loh Dan lain-lain ya kan Mungkin temen-temen yang disini juga mau diundang ya kan Semua perlu makan gitu loh Tapi yang lu concern soal catering ya Dulu kebetulan gue cateringnya paling mahal lagi Gue pas waktu dulu Sombong banget Oke Gak aduan rasanya kalo kita ngomongin pernikahan Tapi gak ada calon pengantin wanitanya Langsung kita undang ini dia Adesti Pirsah Silahkan duduk ya Wah ini dia Sudah ada kedua mumpulai Nih Gue kasih ide Lo mau pernikahan disponsorin Kalo sponsorin produk udah biasa Sekarang lagi mau pemilihan gubernur pilkada Itu yang lo incer tuh Nah bisa jadi nih Iya bener Lagi ada banner-banner Jadi pas kawinan lu banyak sepanduk-sepanduk-sepanduk gitu Kalo bisa Kalo bisa nanti disebelahnya kotak angpau Kotak pemungutan suaranya Insya Nih coba Dis Udah yakin mau kawin Udah mau nikah sama Gilang? Insya Allah yakin Insya Allah yakin Tapi Gilangnya malah belum yakin ya Hei Yakin dong Jangan kompor Emang udah ada tanggal? Tanggal belum ada Karena kedua orang tua belum ketemu sebenarnya Oh gitu Serius? Iya Tapi sudah sama-sama tahu Cuman belum ketemu aja Tapi setuju kan? Alhamdulillah Sejauh ini sih setuju Orang tua lo? Orang tua Orang tua lo Iya orang tua gue lo Iya kan gunanya Iya Orang tua udah pada setuju Mereka akan menikah satu sama lain ya Bukan ini Dan orang tua aku dan orang tuanya Dis Kamu kan Gilang ini punya cita-cita menikah secara gratis Iya Apa kamu tau? Kan baca artikel Oh iya baca artikel Gimana menurut kamu Dis? Saya setuju Lagi pertanyaan juga aneh ya Ya pasti setuju lah ya Namanya soal-soal siapa yang gak mau ya Iya kan? Maksudnya dia gak malu untuk mengakui bahwa hal itu emang harus dilakukan Karena menurut gue alokasi dananya akan lebih baik untuk asuransi kesehatan dan biaya pendidikan Insya Allah calon anak-anak kita nanti Oh Gitu loh Mendingan mah kagus ramai-ramai ke penghulu aja Trek udah selesai tanda tangan Pengen maunya juga gitu sih Nanti nih ya lo berasa pas resepsi ya kan Duit banyak keluar segala macem Pas udah selesai Gitu doang nih Gitu udah Gak sih itu lo doang Kayaknya gue gak gitu Berarti gak spesial dong Berarti dia berasa gak spesial Berseran aja berarti Bukan gitu maksud saya Enggak berarti gak spesial Lo berasanya gak spesial malam itu Istri saya nonton loh ini Oke ingin tahu sesiapa mereka untuk menikah Jangan kemana-mana tetap di Tuna Show Atau ring cambiate